Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai hasil pertandingan antara tim Persebar Surabaya melawan Rans Nusantara Pertandingan antara tim Persebar Surabaya melawan Rans Nusantara dimenangkan oleh Rans Nusantara Dengan skor 1-2 Jalannya pertandingan pada babak pertama tim Persebar Surabaya berhasil unggul lebih dulu Tim Persebar Surabaya berhasil mencetak gol melalui So Yamamoto pada menit ke-28 Sampai berakhirnya babak pertama tidak terjadi gol Memasuki babak kedua Rans Nusantara berhasil menyamakan kedudukan Melalui Edo Pebriansah pada menit ke-64 Pada menit ke-88 Rans Nusantara unggul 1-2 Gol dicetak kembali oleh Edo Pebriansah pada menit ke-88 Sampai berakhirnya pertandingan skor tetap 1-2 Pertandingan dimenangkan oleh Rans Nusantara Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya tim Persebar Surabaya bisa kembali ke jalur kemenangan Salam Satu Nyali Wani